Halo sahabat statistik, bertemu lagi di channel Kuliah Statistik. Pada kuliah singkat hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai uji hipotesis. Ada empat hal yang akan dibahas. Pertama adalah prosedur pengujian hipotesis. Kedua, statistik uji. Ketiga, wilayah tolak atau wilayah kritis. Dan keempat, cara pengambilan keputusan dari hipotesis. Berikut adalah prosedur pengujian hipotesis. Pertama, kita menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kedua, kita menentukan taraf signifikansi atau alfa. Ketiga, menghitung nilai statistik uji. Keempat, menentukan wilayah kritis atau wilayah tolakhan nol. Dan yang kelima, mengambil keputusan apakah kita menolak hipotesis nol atau gagal menolak hipotesis nol. Untuk langkah satu dan langkah kedua, sudah kita bahas pada beberapa kuliah sebelumnya. Statistik uji merupakan fungsi peubah acak untuk mendapatkan nilai yang nantinya akan kita gunakan pada pengujian hipotesis statistik. Sebagai contoh adalah, ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel besar dan varian populasi tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji Z. Di mana, statistik uji Z dapat kita proleh dengan formulasi sebagai berikut. X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar n. Di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu 0 adalah nilai rata-rata di bawah hipotesis 0, S adalah standar deviasi sampel, dan n adalah jumlah sampel yang kita gunakan. Sebagai ilustrasi, ada sebuah populasi, lalu kita ambil sebagian elemen dari populasi tersebut yang kita sebut sebagai sampel. Lalu nantinya, dari sampel-sampel ini, kita akan bisa menghitung rata-rata sampel dan standar deviasi sampel. Kemudian, rata-rata sampel dan standar deviasi sampel kita masukkan ke dalam formula statistik uji Z yang nantinya akan menghasilkan suatu nilai yang biasa kita sebut sebagai Z hitung. Ada banyak statistik uji, sebagai contoh adalah statistik uji Z, statistik uji T, statistik uji F, dan statistik uji chi-square. Di mana, penggunaan dari masing-masing statistik uji tergantung dari hipotesis mengenai parameter apa yang akan kita lakukan. Penentuan wilayah kritis atau wilayah tolak H0 dan pengambilan keputusan uji hipotesis bergantung dari arah uji hipotesis yang kita gunakan. Berikut adalah uji hipotesis satu arah kiri untuk uji hipotesis rata-rata. Dengan hipotesis 0-nya adalah mu, lebih besar sama dengan mu 0, dan H1-nya mu kurang dari mu 0. Luas di bawah kurva ini menunjukkan besarnya peluang kita menolak H0 dan juga gagal menolak H0 di bawah asumsi hipotesis 0 benar. Untuk uji hipotesis satu arah kiri, maka wilayah tolak H0 atau wilayah kritis ada di sebelah kiri, di mana besarnya adalah alfa atau terap signifikan. Dengan batas nilai kritis, di mana nilai kritis ini adalah nilai yang diperoleh dari tabel Z. Tanda negatif pada nilai kritis dan nilai Z hitung disebabkan karena nilai keubah acak pada kurva normal yang ada di sebelah kiri bernilai negatif. Keputusan tolak H0 kita lakukan jika nilai Z hitung yang kita miliki berada pada wilayah tolak H0. Atau dengan kata lain, kita akan menolak H0 jika nilai Z hitung lebih kecil dari nilai kritis yang kita peroleh. Pengambilan keputusan juga bisa kita lihat dengan menggunakan nilai p-value, di mana nilai p-value pada gambar merupakan luas dari kurva yang diarsir. Atau dengan kata lain, p-value bisa kita peroleh dari peluang keubah acak Z kurang dari min Z hitung. Ketika nilai p-value kurang dari alfa atau taraf signifikan yang kita gunakan, maka keputusannya adalah tolak H0. Untuk uji hipotesi satu arah kanan, maka wilayah tolaknya ada di sebelah kanan, yaitu sebesar alfa. Untuk pengambilan keputusan untuk uji hipotesi satu arah kanan, tolak H0 jika nilai Z hitung masuk ke dalam wilayah tolak. Atau dengan kata lain, ketika Z hitung lebih besar daripada nilai kritis atau Z alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari p-value-nya, di mana besarnya p-value adalah luas dari wilayah kurva yang diarsir. Atau dengan kata lain, besarnya p-value dapat dicari dengan peluang keubah acak Z lebih dari Z hitung. Ketika nilai p-value kurang dari taraf signifikansi atau alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Untuk uji hipotesis dua arah, maka wilayah tolaknya dibagi dua, yaitu di sebelah kiri sebesar alfa per 2 dengan nilai kritis min Z alfa per 2, dan sebelah kanan sebesar alfa per 2 dengan nilai kritis Z alfa per 2. Untuk pengambilan keputusan, keputusan tolak H0 ada dua kemungkinan, yaitu ketika nilai Z hitungnya masuk ke wilayah tolak sebelah kiri, atau ketika nilai Z hitungnya masuk ke wilayah tolak sebelah kanan. Untuk keputusan tolak H0, ketika nilai Z hitungnya masuk ke wilayah tolak sebelah kiri, sama saja ketika min Z hitung kurang dari min Z alfa per 2, keputusannya adalah tolak H0. Untuk keputusan tolak H0, ketika nilai Z hitung masuk ke wilayah tolak sebelah kanan, sama saja, yaitu ketika nilai Z hitung lebih besar daripada nilai Z alfa per 2. Secara matematis, maka dapat dituliskan bahwa ketika nilai Z hitung dalam tanda mutlak lebih besar daripada nilai kritis atau Z alfa per 2, maka keputusannya adalah tolak H0. Untuk pengambilan keputusan, dapat juga kita melihat dari nilai p-value-nya. Ketika nilai Z hitung masuk ke wilayah tolak H0 sebelah kiri, maka p-value-nya sama saja dengan mencari peluang keubah acak Z kurang dari min Z hitung dikali 2. Ketika nilai Z hitung masuk ke wilayah tolak sebelah kanan, maka p-value-nya sama saja mencari peluang keubah acak Z lebih besar dari Z hitung dikali 2. Ketika nilai p-value kurang dari taraf signifikan atau alfa yang digunakan, maka keputusannya adalah tolak H0. Baik, cukup sekian kuliah singkat kita pada hari ini. Untuk pembahasan mengenai uji hipotesis pada bagian berikutnya, kita akan membahas mengenai uji hipotesis rata-rata, uji hipotesis varians, dan uji hipotesis proporsi. Terima kasih. Terima kasih.